assalamualaikum salam sehat youtube ketemu lagi dengan radar 05 karena banyak yang menanyakan apa saja yang dirubah bila membuat yultf menggunakan tegangan 3,7 volt dan 5 volt nanti akan saya terangkan perbedaannya membuat yultf ini menggunakan khusus trafo mini bekas charger ini yang masih banyak salah mengerti bila kalian menggunakan dengan sistem model 1 tidak bisa jadi kalian coba dengan sistem model 2 jadi bukan kedua-duanya dapat digunakan atau kalian terapkan hanya salah satu saja jadi bila tidak bisa dengan cara model 1 kalian buat dengan cara model 2 mudah-mudahan tidak salah mengerti lagi perbedaannya nanti akan saya jelaskan Oke saya coba dahulu saya coba yang 3,7 volt nyala kemudian ini yang 5 volt saya coba pasang nyala beda tegangan hanya beda penggunaan resistor saja lalu banyak yang tanya kenapa harus menggunakan netbook murah atau palsu kita ukur saja tegangannya yang 3,7 saja saya coba Oke saya rapikan dahulu perhatikan meter saya set di mode AC Oke saya nyalakan dan tegangan terbaca 15 volt AC dan bila kalian ukur besar arus dari baterai sekitar 200mAh bila lebih besar transistor akan panas tapi bisa kalian coba-coba sendiri di rumah ingat yang yang kalian gunakan baklat murah antara 2w sampai 5w saja ini sama hasilnya bila menggunakan tegangan input 5 volt karena besar tegangan output tergantung dari beban mantap bukan hampir lupa bila menggunakan tegangan 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 3,7 atau 5 volt panas pada transistor maksimum 60 derajat dengan arus 200mAh Oke saya coba ganti bulk perhatikan bila tidak ada beban output tidak terukur karena frekuensi tinggi saya coba yang ini dan perhatikan bedanya sudah nyala jadi tegangan output tergantung dari beban yang kita berikan Oke mudah-mudahan kalian paham saya ulang saya tukar kembali dan ingat tanpa beban tidak dapat terukur Oke mantap bukan Bagaimana perbedaannya sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara mensubscribe yang belum pernah tentunya bila ingin berlangganan secara gratis klik yang yang bernama lonceng Oke saya terangkan gambar yang sudah jadi kita misalkan ini model satu ULTF trafo charger ini trafo aslinya sebelum disolder kolektor transistor ke pin 1 basis transistor ke pin 3 dan emitter jadi titik negatif baterai kemudian resistor ke pin 2 dan pin 4 ball plate nya ke pin pin 5 dan pin 6 titik positif baterai pada resistor pin 2 dan besar resistor yang digunakan bila kalian gunakan tegangan baterai 3,7 volt maka R sebesar 4,7 kilo Ohm bila menggunakan 5 volt R yang digunakan 6k 8 Ohm jadi bila kalian membuat dengan cara ini tidak bisa atau tidak nyala kalian rubah dengan cara model 2 seperti ini semuanya hampir sama hanya saja basis dan resistor ditukar posisinya seperti ini basis kita rubah dari pin 3 ke pin 4 dan resistor kalian rubah dari pin 4 ke pin 3 jadi hanya posisi disini saja yang dirubah mudah bukan dan ingat ini sudah saya tes bila kalian ukur besar arus pada baterai sekitar 200 miliampere bila lebih artinya ada yang masih salah Oke sekian praktek saya kali ini bila ada masalah kalian komentar saja pasti saya jawab Terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh